Seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat meregang nyawa lantaran di sambar petir saat hendak menjemput sapinya di sawah. Tangis histeris keluarga pecah mengiringi kepergian korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Jadi tangis histeris Janti pecah di tengah kerumunan warga yang berkunjung ke rumahnya di desa Bumi Mulyo, kecematan Wonomulyo, Polewali Mandar, Senin Siang. Wanita dua anak ini tidak pernah menduga. Sang suami Sutaji pergi untuk selamanya sehendak menjemput ternak sapi di sawah. Sutaji ditemukan tewas dengan sedimlah luka gosong di tubuhnya. Warga mengaku pria yang sehari-hari berprofesi sebagai burung lepas itu. Tewas akibat sembaran petir yang terjadi minggu sore. Peristiwa yang dialami korban baru diketahui keluarga setelah malam hari. Keluarga ceriga lantaran korban tidak kunjung pulang ke rumah setelah ke sawah untuk mencari rumput. Setelah dilakukan pencarian korban ditemukan warga tengkurap di sawah di dekat sapi miliknya. Dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Kalau korban diketahui muka sekitar jam 8 lewat. Kejadian itu sekitar jam setengah lima. Sementara itu kondisinya tengkurap. Tengkurap maksudnya gosong atau bagaimana? Ada luka. Luka sekitar ada lima luka yang dihian. Kenanti polisi sempat ingin melakukan visum untuk memastikan penyebab kematian korban. Namun ditolak oleh pihak keluarga. Jenazah disemayamkan di tempat pemakaman umum desa Bumi Ayu, kecamatan Wonomulyo diiringi ratusan warga. Abdi Febriadi, Poli Wali Mandar, Sulawesi Barat.